Yo kembali lagi dengan gue Bonanana disini dan hari ini kita nggak main game dulu teman-teman tapi gue bakal ngebahas lagu-lagu apa aja yang sering gue pakai di dalam video teman-teman oke teman-teman jadi sebelum mulai jangan lupa buat di like dan di subscribe dulu ya teman-teman buat kalian yang belum subscribe channel gua Bonanana dan kita langsung aja mulai teman-teman di lagu yang pertama di lagu yang pertama buat intro itu buat intro itu judul lagunya adalah lagunya itu adalah yellow cloud and flux pavilion judul lagunya catch me ya teman-teman ya yang kedua yang lagu sering gua pakai itu adalah lagu dari no copyright ya teman-teman kalian bisa cek aja di channel Youtubenya no copyright teman-teman itu judul lagunya cloud gua yang nyanyinya enggak tahu sih yang nyanyi pokoknya lagunya punyanya si Jom Jo 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 Kim Karut ya ya itu namanya susah banget ya teman-teman ya namanya itu ya teman-teman dan yaitu lagunya lagu ini sering gua pakai buat di cinematic cinematic juga ya teman-teman buat di video-video pakai cinematic di Viva dan lain-lain dan teman-teman dan lagu ini juga no copyright sesuai judulnya kita juga bisa pakai di setiap video kita kalau kalian juga pengen upload video ke YouTube kalian juga bisa pakai lagu ini ya teman-teman dari bici juga nyantai enggak harus di cinematic di video-video biasa juga gue biasa pakai lagu ini ya teman-teman karena enak didengar dan enggak enggak bosannya ya teman-teman oke itu lagu yang pertama eh lagu yang kedua teman-teman dan kita lanjut lagi lagu yang ketiga teman-teman Oke teman-teman ini lagu yang ketiga ya ini lagu yang ketiga ini biasa gua pakai di dalam video juga teman-teman lagunya enak juga enak dipakai enak didengarin dan beatnya pun nyantai teman-teman ini judul lagunya Dizzy sama pembuatnya sama eh pembuat pemiliknya sama kayak yang tadi ya teman-teman judul lagunya Dizzy dan pemiliknya sama kayak yang tadi ini lagu juga no copyright kalian bisa kita pakai juga di video-video kalian kalau kalian mau pakai teman-teman Oke kita bakalan lanjut lagu yang keempat teman-teman Oke ini masuk ke lagu keempat teman-teman ini judul-judul lagunya dreams yang punya lagunya itu DJ quads ya teman-teman ini no copyright song juga no copyright song no copyright musik ya lebih gampangnya dan kalian juga bisa pakai di setiap video kalian sama kayak tadi temen-temen nggak bakal kena copyright karena gue juga biasa pakai video ya pakai lagu ini di video-video gua temen-temen lagunya enak beatnya enak bisa dipakai buat cinematic juga biasa pakai lagu ini buat video-video biasa entah itu Viva atau apa ya akhir-akhir ini gua lebih sering pakai lagu yang kayak gini kayak gini ya teman-teman dan ya kita bakalan lanjut lagi lagu kelima teman-teman ya kita bakalan lanjut lagi lagu kelima oke teman-teman teman-teman ini judul lagunya sama ini judul lagunya dream buatannya sama kayak lagu yang kedua yang ketiga pembuat lagi gua mau membuat mulia teman-teman dari tadi salah terus Oke di pemilik lagunya adalah Jo Kim Karut teman-teman ini lagu enak juga buat dipakai buat cinematic dan video-video biasa teman-teman dan yang pasti ini juga no copyright musik teman-teman kalian bisa pakai lagu ini buat video-video kalian juga teman-teman yang pastinya kalian search aja pokoknya di YouTube teman-teman ada dan tinggal kalian download dan kalian masukkan dalam proses editing video kalian teman-teman lagunya enak nyantai enggak ngebosenin juga teman-teman lagu ini lebih enak kalau kita pakai di saat-saat yang santai ya teman-teman Oke next kita bakalan langsung masuk lagu ke-6 teman-teman Oke kita masuk lagu ke-6 judul lagunya adalah in love featuring Nori ini buatan himitsu ya teman-teman bukan Hatsune Miku Oke lagu ini pernah gua pakai buat cinematic review rumahnya Fania di FIFA teman-teman teman-teman kalian bisa cek videonya nanti gua taruh di deskripsi ya teman-teman lagu ini enak juga buat dipakai di video-video biasa teman-teman bukan cinematic video main game biasa juga enak teman-teman dan ini juga cocok kalau dibuat slow motion slow motion gitu loh teman-teman lagunya Oke gua suka dengan lagu dengan beat yang enggak terlalu kencang ya teman-teman ini bisa masih nyantai gitu enak didengar enak ditelinga dan kita dengar jadi rileks ya teman-teman Oke kita bakalan lanjut lagi ke lagu lagu yang selanjutnya teman-teman Oke teman-teman kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya itu ada judulnya punch punyanya DJ quads ya teman-teman lagunya enak beatnya nyantai dan ini cocok juga dipakai buat video-video biasa buat vlog juga cocok mungkin tapi kalau gue sendiri gua enggak terlalu bisa nge-vlog ya teman-teman gua enggak pede di depan kamera dan di setiap video-video gua juga di game-game gua juga jarang pake webcam karena gua kurang pede di depan kamera ya teman-teman dan ini lagu juga cocok dimasukin ke dalam game ya teman-teman dengan beat yang santai seperti ini enggak ngebosenin dan yang pasti no copyright song teman-teman Oke kita lanjut lagi lagu selanjutnya teman-teman Oke lagu kedelapan itu adalah road trip punyanya joe kim karet ya teman-teman ini kebanyakan pemilik lagunya adalah joe kim karet karet ya teman-teman susah sekali nyebut namanya ya teman-teman gua sampai libat-libat ya itu lagu itu judul lagunya road trip lagunya enak juga dipakai buat gaming dan enak juga lagunya untuk didengarkan sehari-hari kalau kita lagi nyantai-nyantai gitu sore sore gitu gabut di depan ada teh sama kue cookies gitu ya teman-teman kita sambil makan biskuit gitu kayaknya enak juga teman-teman sambil tercantai sambil ditambahin lagu ini juga dan lagu ini juga cocok buat kalian yang suka nge-vlog teman-teman ini juga cocok sih sebenarnya teman-teman buat cinematic cinematic ala-ala vlog-vlog gitu juga cocok-cocok juga teman-teman dan next kita bakal lanjut lagi ke lagu selanjutnya teman-teman Oke judul lagunya adalah soul dari DJ quads ya teman-teman sama kayak tadi quads DJ quads Oke lagunya enak juga dipakai buat cinematic juga enak buat gaming gaming video biasa juga enak buat didengarkan sehari-hari kayaknya ya kurang cocok juga ya teman-teman lebih cocok kalau kita masukin ke dalam video untuk menonton sesuatu gitu ya teman-teman entah itu cinematic vlog atau gaming ya teman-teman Oke ini lagu beatnya lebih kencang ya teman-teman daripada yang sebelum-sebelumnya Oke kita langsung lanjut lagi ke lagu selanjutnya ya teman-teman dan ya lagu selanjutnya ada dari steam sunset punyanya eh eh Erfling susah juga ini kenapa nama orang luar negeri itu susah disebut ya teman-teman gue juga kurang mengerti entah kenapa bapak ibunya ngasih nama yang susah-susah ya teman-teman waduh oke lagu ini biasa gue pakai untuk untuk video biasa gua nggak pernah pakai untuk sinematik gua pakai untuk video gaming tapi lagu ini juga cocok buat dengeran sehari-hari juga teman-teman karena lagunya nyantai enak didengar dan mungkin juga lagu ini cocok untuk gaming yang action-action gitu teman-teman maybe mungkin kayak semacam detektif detektif gitu mungkin Wow cocok juga sih kayaknya teman-teman waduh Oh ya teman-teman kita langsung lanjut ke lagu selanjutnya dengan judul take it easy punyanya MBB gua nggak tahu singkatan dari MBB itu apa temen-temen tapi ya ya udahlah ya temen-temen ya ini cocok buat game-game yang berbasis RPG gitu ya teman-teman MMORPG itu juga cocok ya teman-teman dan buat vlog kayaknya sedikit kurang cocok tapi tergantung gimana cara kalian ngedit dan menyesuaikan dengan beat lagunya ya teman-teman Oke next kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya judul lagunya adalah Jumping Cricket 2 punyanya Martin Galvin lagunya cukup menyenangkan teman-teman bikin hati senang ya nomor bikin mood kembali lagi kalau kalian lagi sedih lagi bete mungkin kalian dengerin lagu ini mungkin hati kalian sedikit berbunga-bunga walaupun nggak cocok dengan keadaan kalian teman-teman tapi kalau kalian lagi pengen happy-happy di saat yang galau-galau gitu kalian bisa dengerin lagu ini ya walaupun instrumen doang tapi ini bisa membangkitkan mood-mood kalian ya teman-teman dan lagu ini juga gua sering pakai di video-video gaming gue teman-teman karena ini lagunya enak didengar easygoing banget nggak terlalu berat ya lagunya teman-teman lagunya ringan enak didengar Oke next kita bakal langsung lanjut ke lagu selanjutnya teman-teman iya ini lagu beatnya kencang banget teman-teman kalau kalian dengar ini kencang banget beatnya ini lagu judulnya Kobe stick buatannya sama eh enggak beda ya tapi sama nama Martin teman-teman hahaha oke ini lagu dari Martin len teman-teman Martin len 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 susah banget yaitu pokoknya teman-teman lagu ini biasanya gua pakai untuk speed up gitu ya teman-teman untuk timelapse di gaming gaming gitu teman-teman karena ini lagunya beatnya kencang dan ya kita langsung lanjut lagi ke lagu selanjutnya teman-teman Oke teman-teman ini lagu romantis banget enak banget kalian dengerin apalagi kalian dengerinnya sebelum tidur teman-teman sebelum kalian menutup mata untuk bermimpi dan terbangun untuk beraktifitas di esok harinya waduh gua ngomong apa ya ini lagu enak banget teman-teman judul lagunya adalah roadest to heaven ketiga ya gua nggak ngerti tiga itu ketiga atau angka tiga atau ayah gua nggak tahu ya teman-teman dan lagunya dari Andres Boden boten 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 masaya boten ya boten hahaha ya lagu ini gua pakai di closing video gua ya teman-teman setiap kali gua mau closing dan lain-lain gua pasti eh setiap kali gua mau closing di setiap video gua pasti gua pakai lagu ini teman-teman enggak pasti juga sih sebenarnya tapi kebanyakan gua pakai lagu ini karena lagunya cocok banget buat penutupan video teman-teman dan ya ini lagu yang terakhir teman-teman ini lagu kalian pasti sangat familiar familiar banget buat kalian yang suka dengan YouTube gaming Minecraft ya teman-teman kalian kalian pasti tahu lagu ini sangat-sangat familiar dengan YouTube gaming Minecraft ini sering banget dipakai di channelnya Ervan ya teman-teman lagu ini kalau nggak salah sih ya Oke lagunya judulnya adalah If I had a chicken teman-teman punyinya Kevin Maclet teman-teman lagunya cocok buat saat-saat gaming di funny funny moment yang teman-teman cocok juga untuk di video gaming yang di speed up gitu atau timelapse gitu ya teman-teman Oke teman-teman jadi itu beberapa lagu yang sering gua pakai ya teman-teman di dalam video gua dan kalau ada yang nggak tercantum mungkin gua bakalan taruh di deskripsi aja ya teman-teman teman-teman karena gua sering gonta ganti lagu ya teman-teman biar nggak bosen juga ya dan silahkan kalian cek deskripsi juga ya teman-teman dan ya kayaknya buat video hari ini cukup sekian aja temen-temen jangan lupa like comment dan subscribe dan tentunya jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian dan ajak teman-teman kalian buat subscribe channel Gobo dan ya bye-bye Terima kasih sudah menonton!